Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jet tempur canggih Rusia Su-57 yang didesain untuk mengacurkan target di udara, darat, dan laut dengan mengombinasikan fungsi jet tempur dan pesawat penyerang itu jatuh saat melakukan penerbangan uji coba Jet tempur canggih itu jatuh di wilayah pabrik perakitan Komsomoks-on-Amur di Far East Pihak produsen mengatakan, insiden itu tidak menimbulkan kerusakan maupun korban di darat Saat ini mereka tengah mencari kotak hitam untuk menyelidiki penyebab pesawat jatuh Pesawat tempur tercanggih Rusia tersebut sedang menjalani serangkaian uji terbang sekitar 110 km dari pangkalan udara Jomgyi di wilayah Khabarov Pesawat ini dibekali dengan rudal balistik hypersonic dan peralatan radio elektronik terbaru termasuk di dalamnya komputer dan sistem radar disk panjang badan pesawat serta kemampuan pengembangan kecepatan jelajah supersonik Berkat kemampuan maneuver dan fitur supersonik Jet tempur bermesin ganda ini disiapkan menjadi andalan kekuatan udara Rusia Rencana merilis jet tempur SU-57 untuk militer angkatan udara ini sudah disampaikan Rusia pada bulan lalu Waduh, gimana nih kan menurut Anda? Silahkan tulis tanggapan Anda di kolom komentar Wabila taufik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!